Halo, aku Yohan. Aku kakaknya AGH. Alasan aku sebenarnya mau, akhirnya mau speak up di sini adalah sebenarnya aku juga gak mau. Aku ke Exposed Media. Tapi guncangan-guncangan publik di luar sana itu luar biasa. Luar biasa. Gilanya. Gak cuma untuk mental adikku aja, tapi juga untuk kita sebagai keluarga dan ancaman-ancaman itu tuh nyata gitu adanya saat ini. Jadi aku di sini juga mau meluruskan dan memberikan pandangan gitu ya dari sisi AGH yang mungkin selama ini tuh belum mendapat perhatian gitu loh. Belum mendapat tempat untuk bicara gitu di tengah gempuran isu-isu media yang semuanya menyudutkan AGH gitu. Jadi sebenarnya MDS ini mengetahui perilaku tidak menyenangkan yang dilakukan oleh D kepada AGH itu melalui saksi APA. Jadi ini untuk mengklarifikasi bahwa sebenarnya bukan AGH yang memberitahukan MDS terkait perilaku tidak menyenangkan tersebut. Kemudian setelah MDS mengkonfirmasi terkait perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh D kepada AGH ini, MDS setiap kali bertemu dengan AGH selalu mengungkit terkait kapan nih bisa ketemu dengan D, kapan, kapan gitu. Kedua adalah terkait kartu pelajar ini. Jadi sebenarnya tukar menukar kartu pelajar ini dan pengembaliannya ini sudah direncanakan jauh sebelum kejadian ini terjadi. Jadi sebelum kejadian ini terjadi, memang sebelumnya sudah ada beberapa kali ya omongan sih terkait kapan kira-kira waktu yang tepat untuk mengembalikan kartu pelajar tersebut. Jadi ketika MDS menjemput AGH pada saat itu setelah pulang sekolah, karena MDS ini tidak jadi magang, kemudian memang tidak ada rencana awal untuk menghampiri kediaman D. Awalnya tidak ada rencana itu sama sekali, karena sebenarnya mereka hanya ingin ketemu dan pergi bareng aja waktu itu. Dan pada saat itu, AGH juga baru ingat bahwa kartu pelajar D masih ada di dia. Sehingga akhirnya MDS menyuruh AGH untuk mengecat D terkait posisi dia sedang berada di mana dan apakah memungkinkan untuk bertemu untuk mengembalikan kartu pelajar tersebut. Kemudian yang perlu ditekankan juga bahwa MDS menyuruh AGH untuk bertemu di Senayan. MDS juga menyuruh AGH untuk berbohong bahwa AGH sedang bersama dengan kakaknya. Kemudian D bertanya, kakak lo bukan yang enggak lagi di sini. Kemudian MDS menyuruh AGH untuk menjawab, kakak sepupu maksudnya. AGH di sini merasa tidak nyaman jika MDS harus bertemu dengan D dengan kondisi seperti itu. Dengan kondisi di mana AGH dipaksa berbohong terkait keberadaan dia sedang bersama siapa. Akhirnya AGH berusaha untuk menunda atau mengulur atau mencegah terjadinya pertemuan ini dengan ia pulang dulu ke rumah, kemudian ganti baju, kemudian berangkat lagi ke salah satu mal di Bintaro untuk melakukan treatment. Saat treatment ini, MDS sempat menunggu di luar dan kondisi HP dari AGH di sini itu low bad. Jadi AGH itu baru ingat bahwa kartu pelajar D itu ada di tasnya yang ketinggalan di rumah. Sehingga AGH minta tolong kepada MDS untuk memesan gosen kartu pelajar D ini yang ada di tasnya di rumah diantarkan ke mal tempat di mana mereka berada. Kemudian akhirnya memang gosen ini dipesan oleh MDS melalui handphone-nya. Selama menunggu AGH ini treatment, ternyata MDS menjemput temannya yang inisialnya adalah S. Ternyata sebelum mereka sampai ke mal ini, MDS dan S sudah mempunyai pembicaraan sendiri. Jadi S ini berkata kepada MDS, wah parah sih, kalau gue jadi lo gue nggak terima, pukulin aja, parah tuh. Dan ini juga sudah dikonfirmasi melalui berita acara pemeriksaan yang telah dilewati sebelumnya. Ketika AGH bertemu dengan S, perlu digarisbawahi bahwa AGH bertemu dengan S untuk pertama kalinya dalam pertemuan ini. Kemudian ketika AGH bertemu dengan S, tidak ada pembahasan terkait semua ini. Jadi pada saat itu mereka hanya berkenalan biasa, kemudian cerita-cerita biasa. Jadi tidak ada membahas terkait apapun yang berurusan dengan D. Kemudian ketika selesai dari mal itu, mereka berangkat ke daerah Lebak Bulus pada saat itu, karena kediaman D pada saat itu berada di sana. Baru dikabarkan oleh D bahwa ia sedang tidak berada di daerah Lebak Bulus. Bahwa dia sedang berada di rumah saksi R di kediamannya di daerah Pesanggerahan. Kemudian akhirnya mereka berangkat ke Pesanggerahan. Dari jalan dari mal ke menuju TKP, itu sebenarnya tidak ada pembahasan apapun terkait rencana penganiayaan atau apapun. Jadi yang memang AGH tahu adalah AGH ingin mengembalikan kartu pelajarnya dan MDS di sini ingin berbicara baik-baik dengan D. Kemudian ketika sampai di rumah, di TKP itu, sebelum turun mobil, AGH itu sempat mengingatkan bahwa nanti baik-baik ya nyelesainnya. Kemudian mereka turun dan mereka sempat menunggu di trotor, di dekat rumah tersebut. Kemudian orang pertama yang akhirnya memutuskan untuk masuk ke area rumah saksi R yang mana adalah rumah di mana saat itu D berada adalah MDS ini. Jadi MDS yang pertama kali masuk dan kemudian diikuti S dan diikuti AGH. Kemudian ketika sampai di rumah ini, MDS dan S berusaha untuk membuka tralis yang ada di belakang garasi. Namun karena tidak berhasil, akhirnya mereka menunggu di teras, teras depan. Kemudian ketika di teras itu, MDS meminjam HP dari AGH untuk melakukan voice note yang isinya berisi ajakan-ajakan untuk D ini turun. Jadi ketika itu posisinya, D sudah tahu bahwa ada MDS di situ. Karena di voice note tersebut, MDS itu juga mengenalkan diri bahwa halo ini gue Dendy, terus kemudian dia mengajak turun. Awalnya memang dilakukan secara baik-baik. Namun di situ ada beberapa VN yang akhirnya intonasi dari MDS ini juga semakin meninggi. Contohnya kata-kata seperti lo yang turun atau gue yang naik. Kata-kata seperti itulah. Sehingga akhirnya D ini turun. Kemudian ketika D ini turun dan bertemu dengan AGH, maksud awal AGH untuk mengembalikan kartu pelajar itu pun tersampaikan. Jadi memang akhirnya kartu pelajar tersebut akhirnya diterima oleh D. Kemudian MDS ini seperti melakukan isyarat bahasa tubuh untuk minggir atau pergi dari area tersebut karena ia ingin ngobrol baik-baik dengan D. Awalnya mereka memang ngobrol baik-baik dan ini AGH sendiri mengonfirmasi terkait hal ini. Kemudian AGH pun mengambil minum di mobil, terus setelah ia balik, ternyata D ini sudah dalam keadaan push up. MDS ini menyuruh D untuk push up di sini. Kemudian tidak lama setelah D ini melakukan push up, ada Satpam datang yang patroli pada saat itu. Satpam ini bertanya, ada apa di sini? Kemudian MDS ini menjawab, ada COD pak. Kemudian Satpamnya menjawab, sudah ketemu orangnya. Kemudian MDS ini kembali menjawab, sudah sudah ketemu di rumah yang mobilnya merah itu. Kemudian mendengar statement tersebut, akhirnya statement tersebut pergi. Dan setelah Satpam ini pergi, si MDS ini kemudian tetap menyuruh D untuk melanjutkan push up-nya tersebut. Dan ia meminta S untuk merekam aksi yang dilakukan oleh D ini dengan isyarat tubuh untuk merekam menggunakan handphone yang ia punya pada saat itu. Jadi yang merekam kejadian tersebut adalah S. Di sini menggunakan HP dari MDS. Kemudian di saat akhir-akhir video, si S seperti mengoper HP dari MDS ini karena S di sini ingin menghampiri korban di situ. Jadi karena S ingin maju ke depan, makanya handphonenya diberikan kepada AGH di situ. AGH di sini refleksnya ya menerima saja karena dia di sini shock. Kemudian yang lumayan banyak disinggung adalah suara seperti tertawa. bahwa sebenarnya tidak ada yang tertawa di situ dari pihak AGH. Jadi AGH di situ sama sekali tidak tertawa dan sama sekali tidak menunjukkan ekspresi senang. Malah sebaliknya dia takut di situ. Dia takut makanya refleksnya mengalihkan pandangan pada saat itu. Dan makanya ketika diberikan handphone, dia terima-terima saja. Kemudian ketika di akhir-akhir detik-detik akhir itu, ibu dari saksi R yaitu saksi N ini berteriak di situ. Jadi setelah teriakan Woi dari ibu R ini, AGH tersentak gitu. Tersadar dari shocknya itu, dari freeze-nya itu. Dan respon pertamanya adalah mematikan handphone tersebut. Kemudian terkait isu selfie yang beredar itu tidak benar. Karena ini pun disaksikan langsung oleh ibu dari R yang pada saat itu melihat AGH juga menopang kepala D di pangkuannya dan tangan kirinya itu memegang tangan D. Ketika AGH sedang menopang kepala D ini, justru dia membisikkan kepada si D ini untuk tenang, mengatur nafas. Jadi memang isu-isu selfie yang beredar itu tidak benar. Kemudian tidak lama setelah itu datang kurang lebih 4 satpam yang menginterogasi S dan MDS di situ. Kemudian AGH disuruh untuk masuk ke dalam mobil. Dan tidak lama setelah interogasi antara satpam dengan MDS dan S ini selesai, polisi dari Polsek datang dan membawa mereka ke Polsek. Ini kan sebetulnya belum merupakan satu fakta. Kita kan tentu harus menunggu apa fakta-fakta dari hasil penyidikan, kemurusian, dan sebegak barang-barang bukti, dan kemurusiaksi. Nah, tapi apapun itu, ya keterangan itu ya, mengenai perbuatan tidak baik dan seterusnya, itu kan sampai sekarang kan tidak jelas apa sebetulnya yang dituduhkan sebagai perbuatan tidak baik. Tapi sejauh yang kami ketahui ya, dari perusuran kami secara internal ya, dengan keluarga korban, dengan rekan-rekannya, kami tidak menemukan apa yang kemudian dituduhkan sebagai perbuatan tidak baik. Dalam arti sebuah perbuatan yang kemudian tidak baik secara hukum ya. Kalau chat WhatsApp, justru nanti itu akan menjadi domain, ketika itu akan menjadi barang bukti ya, pasti pihak penyidik akan mengambil ya, fakta-fakta yang dianggap penting, dan mungkin ya kawan-kawan juga melihat yang sudah beredar di media sosial, beberapa screenshot ya. Nah, disitu kan justru kemudian menunjukkan kepada kita semua bahwa anak korban ya, sebenarnya dalam konteks ini ya, apa namanya, pengembalian kartu pelajar, menginginkan supaya itu dikirimkan saja melalui paket, melalui jasa pengiriman. Anak korban tidak ingin bertemu langsung. Itu fakta penting yang pertama. Namun kemudian ya, ada upaya ya, saya bisa bilang ancaman juga tipu muslihat, sehingga anak korban terpaksa harus menemui, sebagaimana kita ketahui, ada dua orang dewasa dan satu anak yang datang ke lokasi korban pada saat itu.